Qawilushyawqiyabqafil tirabi Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mampu menahan marahnya. Marah ada dua macam. Yang pertama, marah karena Allah, yaitu marah ketika melihat suatu kemungkaran dilakukan atau rambu-rambu syariat diabaikan. Yang kedua, marah karena hawa nafsu, yaitu marah karena merasa dirinya direndahkan, dicelah, tersinggung atau sebab-sebab pribadi lainnya. Marah yang pertama terpuji dan termasuk bagian dari iman, sedangkan marah yang kedua tercelah dan termasuk bisikan syaitan. Marah yang tidak terkendali sangat berbahaya dan kerap memunculkan keburukan-keburukan, baik dalam agama ataupun urusan dunia. Marah juga membuat pelakunya berbuat zalim dan melampaui batas. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan umatnya agar menahan marah dan menegaskan bahwa orang yang kuat dalam pandangan syariat bukanlah orang yang mampu menjatuhkan lawan kulatnya, tapi orang yang kuat adalah siapa yang mampu menahan marahnya dan menguasai dirinya pada saat marah. Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Orang yang kuat itu bukanlah orang yang jago kulat, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, hendaknya setiap Muslim mencamkan baik-baik petunjuk Rasulullah SAW ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Terima kasih. Terima kasih.